Lider asal Spanyol, Joan Mir, membeberkan alasannya mempecundangi Repsol Honda pada MotoGP musim 2019 silam, dengan memilih bergabung bersama Suzuki X-Star. Seperti yang dikutip dari GP1, Joan Mir mengaku, senang dengan pencapaiannya pada musim 2019 silam. Meski menjalani musim yang berat akibat cedera, yang membuatnya hanya berada di peringkat 12 klasemen akhir MotoGP. Saya adalah Ruki. Tahun 2019 berjalan di luar ekspektasiku. Saya banyak berkembang. Di balapan pertama, targetku adalah 15 besar, di akhir tahun targetku masuk 10 besar, di 2020 mendatang saya harus masuk 5 besar, ucapnya. Lantas Joan Mir pun membeberkan alasannya bergabung Suzuki X-Star, Glider berusia 22 tahun tersebut mengaku, ingin mengikuti jejak Kevin Swans, yang mampu menjadi juara dunia MotoGP bersama pabrikan asal Jepang ini. Benar, saya memiliki beberapa kesempatan di 2019. Tapi saya memilih Suzuki, karena suatu hari nanti saya ingin seperti Kevin Swans. Mungkin kita bisa membicarakannya, ketika saya memenangi beberapa gelar juara dunia dengan motor ini, tegasnya. Namun, Joan Mir lebih memilih bergabung dengan Suzuki X-Star. Meski mengalami musim yang berat di MotoGP 2019, mantan juara dunia Moto3 ini, siap mengebrak panggung pada musim 2020 mendatang. Sampai jumpa di video selanjutnya.